Ibu maaf kamera saya gak bisa Oh iya gak apa-apa silahkan Dwi Aulia Nanti minggu depan ya Ibu mau lihat mukanya Sekarang gak apa-apa kenalan dulu Baik Bu Perkenalkan nama saya Dwi Aulia Saya tinggal di Geri Alam Stosa Dan masih ikut orang tua Bu Ya umurnya Umurnya 20 tahun 20 tahun semester Eh semester sudah ya Next bisnisnya Masih ikut orang tua Bu Oke siap Apa Ikut orang tuanya bisnisnya apa Spesifiknya Orang tua saya PNS Bu Jadi Oh iya Oke siap Nanti mulai bisnis ya Walaupun PNS ya Karena suami ibu juga PNS Kemudian pengetahuan Kita berbisnis Bisnis itu tidak harus Barang ya Contohnya ibu Walaupun seorang dosen Juga suami ibu PNS Ibu memiliki bisnis Mungkin para mahasiswa Lihat Lihat nomor ibu Lalu lihat Gambar profil ibu Itu Youtube ya Ya Bu Ya Faisal Basri itu Bisnis ibu adalah Youtube Karena kenapa bisnis itu Adalah sesuatu yang bisa Menghasilkan uang Itulah bisnis Untuk apa Untuk membangun Perekonomian Indonesia Jadi mata kuliah ini Ibu tidak mau terlalu Banyak teori ya Karena Pak Nadiem Itu Menteri Pendidikan Sekarang ini kan Basicnya adalah Seorang bisnis ya CEO Apa CEO founder Dari Gojek Nah diharapkan Seluruh mahasiswa Ibu Pija Nanti setelah lulus Tidak ada yang menjadi Pengangguran Jadi ketika ditanya nih Oleh Misalnya kan ada Tres tadi ya Atau Suka pertanyaan Mahasiswa Ibu Pija Lulusan mahasiswa Ibu Pija Sudah bekerja belum? Belum Tidak ada yang bilang seperti itu Jadi bilangnya Saya adalah seorang Entrepreneur Kalau misalnya Belum kerja di perusahaan Itu Jadi bisnis itu Adalah sesuatu Yang bisa menghasilkan Uang Itulah bisnis Oke Lanjut Disini Ada Aditya Pramata Aditya Pramata Dengan Zoom Bisa diaktifkan Biar teman-temannya Dan Ibu juga kenal nih Ini sudah pernah Offline gak kuliahnya nih? Sudah Ibu Sudah Ibu Sudah berarti sudah saling kenal ya? Iya Ibu Silahkan Aditya Pratama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Berkenalkan Oh yang mana herang itu ya? Oh yang mana herang itu ya? Iya saya yang sebelum jembatan Oh iya Itu kan Ibu juga kalau beli keramik itu disini Iya Oke oke terima kasih ya Mas Aditya Ini kan bisa relasi juga ya Teman-temannya yang butuh keramik tuh Kak Aditya Karena Ibu tahu kalau di daerah Cikuda tuh murah-murah keramik Oke terima kasih Mas Aditya Selanjutnya Yaitu Khairu Umah ya Sudah belum Khairu Umah? Belum Ya silahkan Khairu Umah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanaman Nama saya Khairu Umah Saya tinggal di Celangsi Masih bersama orang tua Umur? Umur 22 Bisnis? Enggak Ya kira-kira next mau bisnis apa? Lanjutin usaha Insya Allah lanjutin usahanya Bapak Ya usahanya Bapak apa itu? Ternak itu Ternak apa? Ternak kayak jangkri, kulit gitu Oh iya benar Sekarang lagi musimnya tuh magot Kak Magot? Magot itu apa ya Bu? Magot tuh kayak belatung ya Jadi dia Iya magot Makanan Ulet-ulet gitu Jadi Ulet Hongkong sama Jerman Iya Ibu juga sedang mengembangkan itu Jadi sumber penghasilan itu Ya terima kasih Kenapa Khairu Umah? Ya Bapak saya juga kayak gitu Iya Nah itu biasanya dosen-dosen tuh juga Pengabdian masyarakatnya seperti itu Itu kan juga bisa membangun Perekonomian Indonesia ya Berupa Ternak Lelek Emas Magot Itu Nanti di mata kuliah Apa sih? Bisnis itu Udah pernah belum? Udah belajar belum? Apa sih etika bisnis ya? Udah Bu etika bisnis Merancang studi kelayakan bisnis Sudah belum mata kuliahnya? Sudah Bu Sudah ya? Khairun Umah Sudah ada mata kuliah studi kelayakan bisnis? Kayaknya belum Kayaknya belum Bu Kalau itu Kalau kelayakan bisnis belum Bu Kalau etika bisnis sudah Oh sudah Nanti di studi kelayakan bisnis itu Semua mahasiswa tuh wajib memiliki bisnis Tapi bukan di mata kuliah ini Ibu menanyakan Usahanya apa Bisnisnya apa itu Bukan ke arah Studi kelayakan bisnis ya Bukan merancang bisnis Namun Supaya membangun perekonomian Indonesia Hanya itu saja Tujuan Ibu menanyakan Latar belakang para mahasiswa Oke terima kasih Khairul Umah Lanjut Muhammad Naufal Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Muhammad Naufal Tinggal di Bukasi Umur 2 Masih 19 19 Kayaknya 19 Entah 20 Terus Bisnisnya ikut Ibu jualan donat Wow luar biasa San Distribusinya kemana aja Kak? Ya ke apa Kayak tempat sayur Atau penerbangan yang Buat beli sarapan gitu lah Oh ya Ya nanti kan Dikembangkan ya Oleh para mahasiswa PKG nya Sekarang ibu lihat tuh Anak-anak jaman sekarang itu Di Gria Bukijaya itu Ada Apa Seorang Pejual Gado-gado Seorang laki-laki Dan paling laris Di Gria Bukijaya Dan paling enak Ibu itu bikin Apa Beli gado-gado itu Paling senang itu Ibu tanya Kamu mahasiswa? Iya bu mahasiswa Gondrong ya Dia di Iket rambutnya tuh Laki-laki Tapi itu masakannya Enak banget Itu kan suatu Bisnis ya Kita gak boleh malu Untuk bisnis Karena Menteri kita aja Orang bisnis kan? Orang entrepreneur Cuma gojek gitu loh Yang dulu Mungkin ojek itu Rendahan ya Orang itu Kalau berprofesi Ojek Itu pasti kalangan bawah Tapi sekarang itu Sudah Menteri sudah berubah Sekarang tuh Mahasiswa-mahasiswa tuh Diajak untuk Entrepreneur Bisnis Jadi gak usah malu Untuk berbisnis Misalnya Donat Atau Kue yang lagi trending Di Masyarakat-masyarakat itu Tapi Ubah Di PKKG Menjadi nilai tinggi Misalnya kayak Ojek Jadi gojek online Sekarang banyak Mahasiswa-mahasiswa Terutama Suami ibu juga Walaupun PNS Dosen Dia nyambi Daripada mau bilang Nganggur Jadi gojek Itu kan Sebuah Sesuatu juga Yang menghasilkan Penguang Gitu ya Oke lanjut Disini Terima kasih ya Mohamad Noval Ratu Kuzaimah Sudah belum Ratu Kuzaimah Sudah Udah ya Ini mohon maaf Ibu Melihat dari Zoom Tasya Fadila Silahkan Tasya Fadila Masih di mute Saya atasnya Fadila Putri Mas Pita Umur 20 Usahanya Belum ada Bu Kira-kira Kira-kira next Usahanya Apa nih Mungkin Menjual Pakaian Bu Oh iya Pakaian apa Kira-kira Fashion Fashion Sekarang ya Sekarang ibu Anak-anak Zaman 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 sekarang Fashionnya lagi Cardigan 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 Apa Bahan Bahan apa Sekarang tuh Lupa Bahan rajut Ya Ya Bu Ya Seperti itu Dikembangkan ya Kak Tasha Sudah mulai Selanjutnya Ahmad Rufik Silahkan Ahmad Rufik Ya Perkenalkan Nama saya Ahmad Rufik Ardian Lahir di Bogor Tinggal di Bogor Lalu Tinggal di Bogor Umurnya tadi sudah ya Umur Tarjuni 20 tahun Ini bisnisnya Bisnis next Pengennya masih Itu ya Apa Bikin Aparel gitu Jersey 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 Olahraga gitu Oh luar biasa Kayak Fitness gitu Oke Jersey bola Olahraga Fashionnya di olahraga ya Oke Terima kasih Ahmad Rufik Dimulai dari sekarang Bisnisnya ya Ya Bu Lanjut Disini ada Nina Nurmawati Ibu Maaf Jaringan saya Jelek Jadi gak bisa On cam Oke Nanti next Minggu depan Harus on cam ya Nina Nurmawati ya Iya Bu Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Nina Nurmawati Saya tinggal di Jampang Tengah Sukabumi Bu Oh Sukabumi Berarti kalau nanti masuk Nekos Enggak Bu Saya tinggal sama bapak saya di Cibubur Oh iya Siap Bisnisnya Bisnisnya belum ada Bu Kira-kira next Next Untuk kedepannya Rencana saya Itu Ini Bu Pengen apa Pengen Punya butik sendiri Gitu Bu Oh luar biasa Butik ya Memang perempuan ini Sukanya fashion Fashion pakaian Ya dimulai dari sekarang ya Baik Bu Ya karena ibu setiap Ngajar itu Khususnya mata kuliah umum ya Ibu selalu nanya Kerjanya apa Jangan sampai nanti Walaupun masih semester 1 Semester 4 Karena bisnis itu Tidak mudah ya Dibangun Pasti ada Perlu kerja keras Dan perlu Latihan Jadi diharapkan Seluruh mahasiswa Bisnisnya harus Dari semester Satu Harusnya ya Dari semester 4 Mulai berbisnis Kecil-kecilan dari Kue-kue yang murah Misalnya Kripik Atau donat Atau apa Sekreatif Para mahasiswa Atau drop Shipper kan bisa ya Drop apa itu namanya ya Kalau di Sopi ya Benar ya Drop Jadi gak usah Pakai modal Tinggal mengirim saja Oke terima kasih Nina Nur Mawati Selanjutnya Yaitu Nur Latifah Iya bu Wajahnya terlihatan nih Bu lihat ada Stitchernya Selanjutnya Nama saya Nur Latifah Umurnya 21 Lumanya Di Sipi Barusa Bu Usaha belum ada Kira-kira Nanti next Harus dipikirkan dong Belum ada sih bu Pengennya sih Kayak lebih ke fashion aja Tapi saya kerja bu Oh kerja Kerja di mana Di matahari bu Oh di matahari Berarti Bisa ya Bisa sambil Di Sopi kan Iya Terima kasih Kak Nur Latifah Sudah kerja ya Alhamdulillah Nanti satu Yang minimal Sudah bekerja Atau berbisnis Tidak boleh Ada kata-kata Saya belum bekerja Terima kasih Mbak Nur Latifah Berarti nanti Kalau Offline gimana Kak Nanti itu Jamnya Siang bu Masuknya Oh siang Oke Ya Alhamdulillah Masuknya siang bu Ya terdengar Ya terdengar Ya terdengar Nur Latifah Nah kayak gini kan kelihatan ya Mukanya Kalau di off camp Nggak kelihatan Ibu mukanya Padahal pada cantik-cantik Ganteng-ganteng ini Nggak kelihatan Silakan Anissa Anissa Aulia Putri Baik Ibu Selamat pagi Perkenalkan Nama saya Anissa Aulia Putri Saya tinggal di Bogor Usia 19 tahun Untuk Bisnis Saya belum ada Tetapi Saya memiliki Perencanaan Bisnis Saya ingin Apa ya Fashion Sama Aksesoris Gitu sih Ibu Terima kasih Oh ya luar biasa Di mana tadi rumahnya Anissa Di Bogor Ibu Di Bogor Daerah mana Bogor Selatan Talmansari Oh Bogor Selatan Talmansari Ini kan Muhammad nih Bule di grup itu Kangen kuliah Dengan mengaktifkan Kamera kan Kangen nih teman-teman Ada yang kangen Anissa Tadi kangen Oktaviani Nabilah Seperti itu Oke terima kasih ya Mbak Anissa Nanti on Kamera aja Kalau misalnya Pakai wifi Jangan malu-malu ya Kan ini direkam Sama Ibu Jadi ada nilai Poinnya Yang on cam Oke selanjutnya Yaitu Kaldanur Mufidah Kaldanur Mufidah Silahkan Iya Assalamualaikum Rahmatullahi Barakatuh Nama saya Halda Nur Mufidah Umur saya 19 tahun Alamat saya Di kampung Cicadas Usahanya Belum ada Bu Kira-kira Nanti Next Insya Allah Pengen Kayak jualan Fashion-fashion Gitu Nah ini kan Banyak yang fashion nih Di sini kan Saya join tuh Bareng-bareng ya Fashion apa nih Kak Baju juga Iya Baju Kayak tas Juga Oke Mudah-mudahan Bisnisnya harus dari sekarang Ya Kak Iya Terima kasih Terima kasih Kaldanur Mufidah Selanjutnya Yaitu Nabila Nurul Afifah Sudah belum Nabila Belum Bu Silahkan Nabila Eh ini terbalik nih Nabila Kameranya Diputer Ya diingatkan Yang belum Absen Di e-learning Absen ya Setelah nanti Perkenalan Ibu akan Tampilkan Dan Ibu akan Cetak Siapa yang Sudah absen Di e-learning Silahkan Nabila Nurul Afifah Sambil Menunggu Nabila Nurul Afifah Jadi Perkuliahan Kita ini Diharapkan Yang pertama Adalah On Camp ya Wajahnya Biar Ibu Lihat Para Mahasiswa Dan Hafal nih Karena Walaupun Dalam Jaringan Lalu Setiap Perkuliahan Ini Ibu rekam ya Sebagai Bukti Perkuliahan Kayak disini kan Rajin-rajin ya Ada Ratu Kuzaimah Muhammad Ahmad Iqbal Oktaviani Ahmad Rufik Tasya Kan kelihatan ya Ibu rekam Tengku Amelia Elvira Siti Halimatu Nur Rodia Dwi Dwi Aulia Ini kan Direkam Kairu Uma Jadi Terlihat Jadi Kalau misalnya Ibu kan ngajar Bukan kelas ini Saja Ibu lupa Misalnya Nilai-nilai Para Mahasiswa Atau Ada Trouble Di Learning Ibu bisa Rekamannya Jadi Ini direkam Sama Ibu Nanti Ibu upload Di Youtube Karena ini kan Lama ya Kita Dari jam 8 Sampai 11 Jika misalnya Ibu Kan biasanya Kalau misalnya Mahasiswa Ada yang kurang Memuaskan Nilainya Di IPK Bu Kenapa Saya nilainya E Misalnya Bu Kenapa Saya nilainya C Atau B Kan saya Kan rajin Bu kuliahnya Nanti mungkin Suka kebalik-balik Namanya juga Dosen kan manusia Misalnya ada Salah penilaian Mana buktinya Sudah mengikuti Perkuliahan On Camp Nah ini Bu Di Youtube Di Youtube kan Saya Ada rekamannya Bu Di screenshot Jadi Mahasiswa Boleh Boleh Konfirmasi Terkait nilai Nanti misalnya Setelah 16 kali Pertemuan Ada IPK Kurang memuaskan Nilai yang Ibu berikan Bisa Japeri ke Ibu Bu Saya kok Nilainya Seperti ini Nanti Ibu Bisa bilang Kok kuliah aja Gak pernah On Camp 16 kali Pertemuan Bu Jaringan Bu misalnya Jaringan kan Gak mungkin ya Terus-terusan Pasti ada Ijin gak apa-apa Misalnya sekali Dua kali Karena jaringan Hujan Mungkin Atau kotanya Habis Tapi jangan sampai Setiap pertemuan Tidak Aktif kamera Oke lanjut Disini tadi Sudah ada Nur Latifah Sudah Bu Sudah ya Iya Oke Disini yang belum Yang belum Mungkin bisa Tunjuk tangan Seperti Ibu Ini Karena Ternyata ini Setelah Diaktifkan Kamera Sudah Julio Fernando Silahkan Julio Fernando Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Bu nama saya Julio Fernando Tempat tinggal saya Di Cilang Sibu Umur saya 2 Kalau Usaha sih Belum ada Ikut-ikut Orang tua Paling Ini Bu Apa ya Di bagian Passion-passion Itu Kalau Dibilang Saya ikut-ikut Kalau Misal Buang Kelasa Nanti Paling Saya Bawa Ibu Kebetulan Lagi Kuliah S3 Di Universitas Pakuan Itu Jurusnya Ilmu Manajemen Ibu punya teman Mirip banget Kayak Julio Fernando Satu kelas Mirip banget Kayak Julio Fernando Bukanya Ada Kumisnya Pokoknya mirip S3 Dia umurnya 29 tahun Tapi sudah S3 Pinter banget Orangnya Pinter bisnis Kenapa Kak? Gak gug-gagu Pinter banget Ini mirip Makanya Ibu seneng Kalau on camp ya Pinter banget Pinter bisnis Dia membangun bisnis Konsultan Pendidikan Tapi dia Umar 29 tahun Dia jadi Kaprodi Kaprodi Di Universitas Nusa Bangsa Internasional Mudah-mudahan Mukanya sama Rezekinya juga sama Kayak Likit pinggut Teman Ibu ini Mirip banget ini Yang sama Julio Fernando Oke Terima kasih ya Mas Julio Selanjutnya Selanjutnya Siapa disini Yang belum Daniel Silahkan Daniel Silahkan Rencananya sih Kalau gak dipakaian Di bidang kuliner Kayak pakaian Di bagian kuliner Berarti sekarang Sudah mulai Bisnis ya Kayak Kecil-kecilan Yang gak usah Pakai modal Kan kadang-kadang Kalau bisnis itu Bu saya kan gak punya modal Kan sekarang ada Sorry pengiriman ya Ngedrop gitu ya Kalau ada yang Dia order Baru kita Pengiriman dropshipper Gitu kan ya Mudah-mudahan Nanti semua Setelah 16 kali pertemuan Bu tanya lagi Kerjanya apa Sudah punya Bisnis semuanya Oke terima kasih Mas Daniel Selanjutnya Yang belum Siapa nih Muhammad Farhan ya Belum ya Muhammad Farhan Ya Asep Gumelar Muhammad Farhan dulu Atau Asep Gumelar dulu nih Ini mau udah nih Pak Isalma Ya silahkan Saya dulu deh Bu Saya dulu aja Bu Ya boleh silahkan Ya selamat pagi Ibu Nama saya Asep Gumelar Umurnya Alhamdulillah Sekarang 21 Iya Alamatnya di Kampung Cikuda Yang banyak keramik Oh iya Satu profesi Jangan-jangan Sama temennya Tadi Beda Bu Alhamdulillah Oh beda Enggak bisnis Bisnisnya Enggak Sekarang lagi Ikut temen Bu Apa kayak Bisnis pakan ikan Wah Luar biasa Oke Mudah-mudahan Bisa berkembang ya Bisnisnya ya Alhamdulillah Amin Bu Ya terima kasih Tadi kayaknya temennya Ada yang senyum-senyum Tukangen kayaknya Tidak sama Asep Gumelar Kelih offline Iya emang gitu Diamlah Waisal ya Oke terima kasih Kak Asep Lanjut Tadi Tadi sudah Keluar Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Paranabani Umur 19 Tinggal di Wanaherang Wanaherang Sama pabrik keramik juga ini Enggak Beda Bu Di pasar saya Di pasar ya Ininya Bisnisnya Ini Bu Apa Buka toko akuarium Wah luar biasa Itu Cupang Jamannya Cupang itu Kakak Ibu itu Suka Bisnis Cupang itu Ordernya Omsetnya luar biasa itu ya Kayak Dulu zaman Iya Bu Iya Lumayan Lumayan Padahal Cupang yang modalnya berapa Dianakin Bisa sampai Satu Cupang Ada satu seribu Tergantung warna Cupangnya ya Iya Bu Dikembangkan ya Bisnisnya ya Farhan ya Iya Bu Oke terima kasih Cak Farhan Lanjut Disini Arsy Asari Sudah Arsy Asari Belum Bu Silahkan Perkenalkan Nama saya Arsy Asari Jawahudin Iya Umur Sekarang 21 Tinggal saya di Satu Bu Dimana Di Satu Bekasi Oh Satu Bekasi Jauh ya Ke kampus Enggak sih Deket Cuman 30 menitan Oh 30 menitan Ini kayak Iyang ini Mirip Iyang ini Kenal gak Yang ketua BEM Tahun kemarin Beda Bu Beda Bu Di Lupa ya Ibu ya Yang di Aktif di Youtube Juga dia Tenang Jadi Narasumber Ya nanti deh Ibu inget Ingat lagi Lupa Ya silahkan lanjut Ini Ibu Lihat rambutnya Itu kayak Yang Lanjut Bisnisnya Tadi Umurnya Umur 21 Bu Bisnisnya Nyewain Alat Pendakian Gunung Oh Sama Sama Tadi sama Faiza Ikut Juga Di sini Mapala Kalau Mapala Enggak ikut Bu Enggak ikut Mapala Oh nanti harus ikut ya Harus deket tuh Sama Faiza Ini muka-muka Mapala Emang kayak gini Kalau anak-anak Muka Mapala Ya Kalau Offline Itu rambutnya Bleh dipotong Apa ya Dipotong Insya Allah Takut Corona Ya Kak Eh Pak Heru Itu dosen Juga rambut Takut Corona Ya Makasih ya Kak Arfi Asari Terima kasih Lanjut Mohamad Vicky Sudah belum Mohamad Vicky Mohamad Vicky Alam Usyah Iya Bu Mana ini Mukanya Tidak Belum terlihat Silahkan Mohamad Vicky Alam Usyah Ini kayaknya Yang bilang kangen Di grup ya Kangen kuliah Iya Bu Kangen kuliah Atau kangen Siapa disini Enggak Bu Kangen ngezoom aja Gitu Oh kangen ngezoom ya Disengaja Ibu suruh on-on Yang Mohamad Vicky Kangen tuh Sama siapa kan Kelihatan Temu kamu Udah pindah Bu Cem-cem mana Oh Cem-cemnya udah pindah Kata Julio Fernando Kan banyak yang cantik Disini nih Tadi itu Ratu Kusaima Cantik doang Kenapa Enggak Bu Oh cantik Cantik doang Tapi belum Udah ada yang punya Gitu Cantik doang Kalau nyakitin Buat apa Oh Itu Mak Kata perempuan Ganteng doang Apa Gimana Ganteng doang Punya cewek cantik Gak pernah dipos Gitu ya Bener Bener Tuh Gata Ratu Kusaima Kalau versi perempuan Gitu Kak Mohamad Fiki Karena ibu Paling kangen kuliah nih Mohamad Paling bucin Kayaknya nih Oh laki-laki gitu ya Cantik Ngapain cantik Kalau nyakitin Kalau perempuan Edisi perempuan Ganteng doang Punya cewek cantik Gak pernah dipos Gitu ya Ratu Kusaima ya Iya Bu Bener Silahkan lanjut Mohamad Fiki Mana ini Mohamad Fikinya Jadi Gerogi nih Di Saudin Amar Uzaima Sudah Mana Diaktifkan Kameranya Sudah Bu Ya silahkan Perkenalan Nama Umur Bisnis Oh Alamat Nama Umur ya Iya Nama saya Mohamad Fiki Alamsa Dipanggil Biasa dipanggil Fiki Alamat Di Kampung Sikuda 0105 Umur 21 21 Bisnis Bisnis Iya Gak 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 Harus punya Itu dong Punya Kedepan Kayak Temen-temennya Oh Kedepan 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 Pengen jadi Apa ya Ayah Usaha Apa sih Keramik Bu Oh Sama Berarti ya Berarti harus Pindah rumah Di Cikuda Kalau Bisnis Keramik Iya Emang Dari Emang dari SD Saya kan Dikit-dikit Kayak Gimana sih Saya harus kecil Gitu lah Bantu-bantu Orang tua Kayak gitu Semua udah kerja Jadi Dari Emang Usaha Klamik Ya Amin Pernah disakitin Perempuan Berapa Kali Ya Yang nyakitin Bu Yang nyakitin Ya Kayak gitu Memang Laki-laki Bilangnya Disakitin Perempuan Laki-laki Nyakitin Perempuan Ya Bokong Bicanda Ya Hiburan Haja Oke Terima kasih Mas Vicky Iya Bu Sama-sama Lanjut Apa nih Erla Junior Iya Bu Silahkan Perkenalan Bentar Bu Ini memang Pertemuan Keselatu Sampai Sampai Menunggu Erla Kita Memang Hanya Baru Pengenalan Saja Nanti Bu Akan Menjelaskan Pengenalan Tentang Mata Kuliah Ini Apa Yang Dipelajari Ini Belum Materi Kita Masih Perkenalan Mahasiswa Perkenalan Ibu Nanti 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 Pertemuan Kedua Kita Sudah Materi Perkuliah Silahkan Erla Yunizer Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Mukanya Belum Sampai Ya Bu Belum Oh Ya Sudah Nih Silahkan Perkenalkan Nama Saya Erleni Zanuro Husna Dipanggil Erla Rumahnya Di Kampung Rau Lintik Bopanda R1 B17 Ya Ya Bu Umurnya Tadi Umur Tunggu saya 20 Tahun Bisnis Belum punya Bu Next Bisnisnya apa Harus punya Future ya Impian Kedepan Pengennya Produk Kecantikan Oh ya Skincare Lagi Skincare Oh ya Skincare Dan makanan Ya Mulai sekarang Harus jadi reseller Ya Kalau udah punya Next Seperti itu Jual-jual Produk yang Sudah ada Itu kan Mendapatkan Keuntungan Oke Terima kasih ya Erla Yunizar Terima kasih ya Bu Assalamuala Salam Lanjut Disini Yang belum Siapa ya Yang belum Angkat tangannya Nih Disini Bu Lihat Ada yang Belum Bisa Angkat tangan Nadia Nadila Namuda Silahkan Nadia Namuda Ya Bu Suara saya Kedengeran Enggak Bu Ya terdengar Tapi mukanya Belum Terlihat Ah ya Nah kan temen-temennya Kangen nih Muhammad Vicky Tadi ya Vicky Tapi jangan kayak Artis ya Artis tuh Vicky kan Playboy tuh Vicky Prasetyo ya Ya silahkan Nadila Perkenalkan Nama saya Nadia Namuda Tinggalnya Di kota wisata Bisnis Belum ada Next Kira-kira Bisnis siapa Next Enggak ada Enggak tertarik Sama bisnis Enggak tertarik Di bisnis Enggak apa-apa Karena kan semua orang Punya passion Masing-masing ya Kira-kira kerjanya Nanti mau jadi apa Kalau enggak tertarik Di bisnis Di bank Oh di bank Oke amin Mudah-mudahan Berarti ini pas ya Perekonomian Indonesia ya Pata kuliahnya Oke terima kasih Nadila Namuda Umurnya berapa tahun tadi Nadila 19 Oh 19 Itu tadi Muhammad Vicky nanya Status katanya Sudah punya pacar Apa belum Tanda ya Oh Backstreet ya Apa Apa Muhammad Vicky Gak terdengeran Saya Gak ada Nanya Gitu Garingan ya Oke terima kasih Bercanda ya Ibu ya Biar ada Hiburannya Saja Oke lanjut Disini Siapa lagi nih Yang belum kenalan Nadila sudah Daniel sudah Disini ada Muhammad Iqbal Maulana Yang belum Siapa disini Angkat tangannya Ini ada rekamannya nih Nanti ketahuan Yang belum 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 Kenalan Oke sebelum Ibu menjelaskan Dan memaparkan Atau Apa yang menampilkan Yang sudah absen Di e-learning Silahkan semuanya Mengaktifkan kamera Kita foto bersama dulu ya Sebagai bukti Perkuliahan hari ini Nah sambil Ibu cek Siapa yang belum Kenalan nih Silahkan Slide satu ya Ada dua slide Disini Oke Ini Fauzi Saya puluh Belum Aktifkan kamera Slide satu Ratu Kuzaimah Belum Julia Fernando Julio Fernando Oke Satu Slide satu dulu ya Slide satu Ada Nadila Daniel Iqbal Fauzi Siti Halimatunur Yunita Salsa Elvira Tengku Duita Aditya Belum Aktifkan kamera nih Aditya Faisal Khairul Umar Naufal Ratu Kuzaimah Tadi aktif kamera Ratu Kuzaimah Sekarang Nah ini ada Tasya Ahmad Rufik Nabila Khalda Oktaviani Nur Latifah Julio Muhammad Fiki Erla Ini sudah Kenalan semuanya ya Kita Aditya Masih Off cam nih Tadi sudah online Kita foto bersama Aditya Belum Aditya Oke Oh green skin Belakangnya tuh Aditya Yuk Satu Dua Tiga Cek Krek Slide dua Masih bertahan ya Slide dua Slide dua disini Yang belum online Yaitu Arshi Asari Arshi Asari Ya Gaya dong Kayak Ratu Kuzaimah Ya gaya Bebas Bebas lah Gaya Masing-masing Yuk Satu Dua Tiga Cekrek Oke Sekali lagi ya Gayanya gini aja Lima Kan ini D5 ya Atau gimana Gini Boleh gini ya Anak Pucin lagi pada Pucin Silahkan Boleh begini Yang laki-laki Terserah deh Yang penting ada gayanya Ya laki-laki Terserah Yuk Satu Dua Tiga Cekrek Ya Slide dua Pakai gaya Yang laki-laki Terserah gaya Kayak gimana Yang perempuan Biasanya Sukainya begini Yuk Satu Dua Tiga Cekrek Oke Terima kasih Ibu harapkan Selama perkulian Seperti ini ya On camp Ibu akan share Disini Yang sudah Absen Yang sudah absen Di e-learning Disini Adalah Tengku Amelia Anissa Ibu yang belum absen Aja disini ya Adrian Adrian Ada Adrian Disini masih No Adrian Tanujaya Iya kasih tau temennya ya Adrian Tanujaya Belum absen Nol nih Lalu Disini Nur Latifah Disini masih Alva Silahkan absen Iya Absen ya Di e-learningnya Ini kan sudah hadir Di zoom Lalu Agus Sri Fonda Agus Sri Fonda Masih Alva disini Nol Silahkan absen Lalu Muhammad Fiki Muhammad Fiki Tadi dia Masih Alva nih Muhammad Fiki Alam Shah Saya tadi kan Ini Masuk E-learning Terus saya pengen Apa Pengen Apa Persensi kan Tapi Yang isi itu Bu Jadi gak bisa Coba 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 Sudah diisiin ya Sudah diisiin ya Sudah diisiin ya Sudah diisiin ya Ibu cetak lagi Sebentar Nah disini Oh iya Sudah ada nih Yang terbaru Berarti yang belum itu Ini Adrian Tanujaya Ini masih Alva nih Ada di zoom meeting Adrian Tanujaya Belum ada ya Disini sudah hadir semuanya Kecuali Adrian Tanujaya Masih Alva Oke Silahkan Adrian Tanujaya Absen ya Nah Disini Ibu Pertemuan pertama Memang Kita masih Perkenalan saja ya Perkenalan Mahasiswa Dan perkenalan Mata kuliah Nah mata kuliah Perekonomian Indonesia Disini Ibu Tampilkan Ada BAP nya Disini sudah ada Ketua kelasnya belum? Sudah Bu Ketua kelasnya siap Mana Ibu mau kenalan Wajahnya? Noval Noval Al-Fawaz Al-Fawaz ya? Enggak Bu Jadi ceritanya Kemarin kan saya mengundurkan diri Jadi semester ini Mungkin saya enggak jadi ketua kelas Jadi enggak apa lah Saya perkenalkan diri Udah Berarti ketua kelasnya siapa? Sekarang Nah itu Punya Ada yang mau Mengajukan diri Sebagai ketua kelas Begitu Bu Oh Kira-kira siapa nih? Kan harus ada ketua kelasnya ya Kenapa mengundurkan diri Kak Muhammad Noval? Karena Saya udah Dua periode Enggak mungkin kan Satu lagi Ya enggak apa-apa Komtima Setiap sampai Akhir Kak Biasanya ya Setuju gak Muhammad Noval? Mungkin next semester Kak lagi Ibu Setuju Bu Setuju Bu Setuju sih Setuju sih Lanjutin aja Setuju sih Setuju aja Setuju sih Setuju tuh Muhammad Noval Mungkin Ntar sekali Ibu Next semester Mungkin saya jadi ketua kelas Kalau semester ini Kayaknya enggak Kenapa? Enggak aja gitu Kayak ada rasa Yang enggak mau jadi ketua kelas Ya memang berat sih ya Jadi ketua kelas Apalagi Via daring atau online ya Kira-kira siapa nih Yang direkomendasikan? Karena harus ada ketua kelas ya Kalau misalnya Merekomendasikan sih Saya enggak Saya enggak mau Enggak mau Menjuk-nunjuk orang Saya enggak Yang mau jadi ketua kelas aja Yang mau bertanggung jawab Oke Terima kasih nih Muhammad Noval Al-Fawas Karena kita masih Pertemuan pertama ya Kalau sudah Pertemuan kedua Kita sudah tidak bahas Ketua kelas Ibu tidak bahas Satu-satu ya Mahasiswa Kita fokus ke materi perkuliahan Kira-kira siapa nih? Faisal Basri ya? Ketua kelas ya? Karena ibu lihat Kayaknya Faisal Basri Aktif ke Organisasi di Kampus kan? Faisal Basri Ya Yang aktif si Tiki sih Ibu Dia ikut BEM Ikut Mapala Oh Viki Mana Viki? Ya ikut BEM Dia paling aktif Coba Viki Mana Viki? Karena kan ibu Stand by di kampus ya Jadi Mungkin nanti Sambil memikirkan Teman-temannya Siapa ketemu kelasnya Jadi ibu kenalan dulu ya Jadi ibu adalah Ibu Nanda Nanda Hidayati Dosen pengampu Perekonomian Indonesia Ibu sedang Studi juga ya Studi lanjut S3 di Universitas Pakuan Jurusan Ilmu Manajemen Ibu sudah memiliki suami Itu yang PNS ya Kerjanya di Kementerian Pertanian Lalu sudah mempunyai Dua putri Perempuan Rumahnya di Gria Bukit Jaya Seperti itu Dan memang ibu aktif Di Youtube ya Youtube itu Sebagai sarana Bisnis ibu Nah ibu Tampilkan Mungkin bisa jadi Inspirasi para mahasiswa Sebelum nanti Mata kuliah Perekonomian Indonesia Minggu depan Nah Ini hanya Inspirasi para mahasiswa Saja Karena bisnis itu Harus menghasilkan uang Nah di Youtube Ibu ini Sebagai Walaupun ibu Sebagai dosen Ibu aktif juga Di kampus itu Bagian Mungkin disini Ada mahasiswa yang suka Pernah ibu Jabri Pakai nomor ibu ya Karena ibu aktif Di lembaga pelayanan Ibnija Ibu bagian struktural Di kampus juga Sebagai sekretaris Dan Pusat karya Dan ibu juga Meluangkan waktu ibu Untuk berbisnis Agar Melalui Youtube Yang tidak ada modalnya Hanya upload video saja Dan ini bisa Mengasakkan uang nih Ini Pak asiswa bisa Lihat kan ya Ini pendapatan ibu Youtube ibu NI Channel Official Jadi ibu sangat aktif Di dunia media sosial Aktif di Facebook Instagram Lalu di Youtube Dan ibu sekarang Anak jaman millennial Sekarang lagi ke arah TikTok ya TikTok Lalu Twitter Namun Ibu Karena ibu Seorang dosen Pendidik Ibu arahkan Kependidikan Semua Youtube ibu Instagram ibu Facebook ibu TikTok ibu Semua ke arah Pendidikan semuanya Tidak ada yang Melenceng Enggak Kependidikan Dan ibu harapkan Makanya dari awal Semester ini Semester 4 ya Perekonomian Indonesia Sebelum memulai materi perkuliahan Ibu harapkan Nanti pertemuan ke-16 Ibu akan tanya lagi Apa pekerjaan Mahasiswa Itu tidak ada yang Saya belum bekerja Tidak ada Semuanya harus Sudah bekerja Gitu ya Jadi multitasking Jadi Gak hanya pekerja Tadi ada yang pengen Pekerja bank Bisnis Seperti ibu Ibu dosen Ibu konten kreator Di Youtube Lumayan ya Dapat 4 juta Itu konten kreator Di Youtube itu Minimal Minimal itu 1.300.000 Per bulan Hanya orang Nonton aja Mahasiswa tuh Kalau nonton Ria Rikis Ata Halilintar Ada iklannya Itu Penghasilannya Buat dia Seperti itu ya Itu hanya Inspirasi saja Ini kenalan Sekilas Serta ibu Mungkin ada yang ditanyakan Gak ada ya Bu Maaf Ini menanya Masalah Youtube Ini itu Ibu Ibu subscriber Dengan subscriber Menyampai 10.000 Itu butuh Berapa lama Oh Oke karena ini Belum mata kuliah Mungkin nanti Kalau udah mata kuliah Tidak Ini kan Tidak berkaitan Dengan mata kuliah Jadi mata kuliah Kita Perekonomian Indonesia Ini hanya Karena baru Perkenalan Jadi Mahasiswa ini Hanya inspirasi Jadi ini Hanya butuh Selama Covid Jadi ketika Covid Ibu Mengajak Mahasiswa Ini kayak gini nih Mahasiswa ibu Untuk Berwira usaha Namun Sebagai dosen Ibu kan dosen nih Dosen Para mahasiswa Ibu tidak mau Omdo Tahu kan omdo ya Ngomong doang Ibu gak mau dicap oleh Mahasiswa tuh Ah dosen itu mau Omdo doang Gak ada prakteknya Nah Selama pandemi Ibu Membuktikan Jadi selama Kuliah Ya mungkin Beberapa bulan ya Beberapa bulan Pokoknya selama Pandemi aja deh kak Selama pandemi Covid Covid Ibu kepingin Mahasiswa ibu tuh Ya berwira usaha Tapi ibu pengen Pembuktian Agar Mahasiswa itu Bener nih Yang ibu katakan Dapat penghasilan Nah Disini Ibu hanya Waktu Selama Covid Pokoknya ibu upload nih ya Channel Youtube ibu Tentang pendidikan NHN Oficial Ini udah 10 ribu Lebih ya Subscriber Awalnya itu Para mahasiswa Mengembangkan ini ya Sama kayak Anak-anak mahasiswa SMP SMA Ayo dulu subscribe Gitu Gitu ya Ibu dulu mahasiswa Ayo subscribe Subscribe Gitu Ya gak di subscribe Juga gak apa-apa Gitu ya Ibu hanya mau mencoba Lama-lama Itu minimal Seribu subscriber Dan 4 ribu jam Yang bisa dimonetisasi Dan mendapatkan Penghasilan itu Minimal Perbulat Sejuta Tiga ratus Nah ibu sedang Merambah di E-commerce Sopi Tapi belum Sampai start seller Makanya ibu belum Tampilkan ke Mahasiswa ya Ibu sedang Merancang Suatu bisnis Guna Perekonomian Indonesia Karena nih Kak Kalau kita nih Sebagai Pegawai Ibu kan pegawai ya Pegawai ibu dosen Capek Nunggu Bulanan Aku nunggu gaji Bulan Oh setiap tanggal 25 Setiap tanggal 1 Aku gajian Tapi kalau bisnis Di Youtube Atau Bisnis donat Bisnis tas Bisnis Apa ya Aksesoris Itu kita yang Ngatur Uang itu Contoh Ibu sedang Berbisnis Sampah Yang paling Budah Sampah-sampah Yang di rumah ibu tuh Sampah rumah tangga Botol Terutama Kan banyak banget tuh Botol Ibu kumpulkan Baru kemarin ibu jual Ke tukang luwakan Itu 20 ribu Kan lumayan ya Kenapa ibu bisa Berbisnis seperti itu Kak Mungkin dulunya Ibu Waktu Seperti mahasiswa S1 Ibu dari latar belakang Yang tidak beruntung Jadi dari latar belakang Keluarganya Mohon maaf Dari Gak terlalu Finansialnya Oke lah S1 itu Ibu seperti para mahasiswa Di swasta ibu Padahal ibu Keterima Di IPB Di UI Di Akademik Kini Analis Di jalur PMD Kan namun Biayanya lumayan ya Kalau di negeri itu Padahal di negeri Tapi Akhirnya ibu Mutuskan kerja Dan kerja itu Seperti mahasiswa nih Mau ngezoom Sekarang kan Para mahasiswa tuh Perjuangannya ngezoom ya Kalau ibu dulu Perjuangannya adalah Ongkos Ongkos itu Itu ibu harus menjual Botol-botol bekas Sekali ngejual 10 ribu Lumayan buat bensin Yang mau naik motor Motor aja Ngicil dulu ya Seperti itu Jadi Pertanyaan Mohamad Noval Dari Berapa lama Ibu mengembangkan Youtube Selama pandemi ini Dan bisa Menghasilkan uang Sudah berapa kali cair ya Tiga kali cair lah Alhamdulillah Seperti itu ya Mohamad Noval Ada yang lagi Ditanyakan Cukup ya Jadi Semuanya itu Dari nol Mahasiswa ya Jadi mahasiswa tuh Jangan ngeluk Kalau misalnya Dari keluarga yang beruntung Dan jangan Bahagia juga Contoh misalnya Dulu ibu finansialnya Lagi di bawah banget ya Selama S1 S1 tuh Ibu sambil bekerja Ibu juga jadi swasta Saya juga S1 nya Walaupun ibu Keterima di negeri Namun Disini mungkin Mahasiswa disini Ada yang latar belakangnya Dari keluarga yang oke gitu ya Mama papanya kerja Beda lah ya Finansial ibu ya Dulu ibu finansialnya Lagi di bawah Sekarang finansial ibu Sudah oke lah Katakan Karena suami ibu Sudah di NS Kementerian Namun Ketika kita Dari keluarga yang Sudah oke Finansialnya Jangan juga Terlalu Terlalu ya Jangan Juga Aku mah sudah Mamaku sudah Bisa menghidupi Papaku sudah bisa menghidupi Ngapain aku kerja Tidak Seperti ibu Aku sudah dosen Ibu tetap berbisnis Mengembangkan karir Seperti itu Itu ya Ada lagi yang ditanyaan Oke ya Julio Fernando Itu kalau Youtube tuh Ancestor tuh Menghasilannya tuh Ngeliat dari Subscribersnya Apa Viewersnya Enggak Enggak dari Subscriber kak Dari Jumlah Viewer Viewersnya Dari jumlah Viewers Memang sekarang tuh Lagi trending banget ya Youtube ya Ibu juga dulu Gak nyangka Makanya kan ibu Intinya Kalau mau sukses Ya Para mahasiswa Kalau mau sukses Jangan pernah malu Ibu Padahal seorang Orang mungkin Para mahasiswa nih Yang belum pernah Diajar sama ibu Pernah mungkin Kena seran ibu Yang pernah ikutan Pelatihan LPI Orang dulu Ngira ini siapa sih Dosen atau apa Gitu ya Mungkin orang dulu Menganggapnya Aneh Gitu ya Itulah Kalau mau Memiliki uang banyak Kayak Gak katakan lah Kayak Ricis Ricis Dulu kan dia Dikatain Pecicilan Gitu ya Sekarang udah subscriber Paling pertama ya Halain Atta ya Dulu Atta sekarang Ricis Itu penghasilan itu Miliaran tuh Lebih dari ibu itu Wah puluhan Udah ratusan juta itu Padahal ciumang Jalan-jalan Kosowis Gitu ya Dulu kan Apa sih Apa sih Om Toilet Apa sih ya Anak-anak jaman sekarang itu Om Toilet Gimana ratu Gimana ibu Gak Gak Gikutin Gimana ratu Yang mana bu Om Toilet Om Toilet ya Gak tau lah pokoknya itu Om Toilet lah gitu Itu squishy Pada cuma dimain-mainin Itu Kata orang Gak jelas Gitu ya Sampai Pecicilan Padahal Mau tau gak Ibu Pernah ikut Ajang Padahal orang gak pada tau ya Ibu Adalah seorang dosen Yang sudah STJ gitu ya Mau dokter Dan ibu pengen jadi profesor ya Ibu menulis-nulis Di jurnal internasional Itu kan syaratnya harus Jurnal internasional Ibu gabung sama orang-orang Content Creator Ibu pernah ketemu Ria Ricis Saking ibu pengen Penghasilannya Kayak Ria Ricis Mau tau gak Ria Ricis Dia itu orangnya Diem banget Introfit Diem Ibu padahal Berharap Oh orangnya ceria Gitu ya Ria Ricis itu Orangnya ceria Pecicilan yang kayak Di kamera Di Youtube Ternyata Ria Ricis itu Gak kayak gitu Tim Dia itu hanya Profesionalisme Saja di Youtube Pecicilan Kayak gimana Gitu ya Sampai orang itu Jiji ngeliatnya Sebagian Tapi ada juga yang suka Tapi itulah Content Creator Jadi Jadi mahasiswa Itu kan gak ngasilin Gak nyita waktu Ibu kan dosen Gak nyita waktu Youtube Ya upload-upload saja Mau ada yang nonton Mau enggak Juga terserah Jadi pertanyaannya Tadi Julio Fernando Kesimpulannya Penghasilan Youtube itu Tidak dari Jumlah subscriber Nah ini ya Ini penghasilannya 4 juta Kalian Pegawai 4 juta Bisa per bulan Kalau Youtube Bisa per hari Kalian 4 juta Jadi dari jumlah viewer Nih viewersnya Misalnya Tidak dari jumlah subscriber Gitu Makanya kan Walaupun Ria Ricis Nomor satu Subscribernya Mungkin viewersnya Lebih banyak Deddy Kobuser Misalnya ya Kan Viewersnya jutaan tuh Atau Mak Betty Yang lagi trending Seperti itu Sudah Ada ditanyakan lagi Cukup ya Walaupun tidak berkaitan dengan Perekonomian Indonesia Ini hanya untuk Memotivasi Mahasiswa Karena Kuliah mata kuliah Perekonomian Indonesia Ibu harapkan Tidak hanya sekedar teori Karena teori Bisa dibaca di Google Tanpa Dosen Tapi Ibu harapkan Para mahasiswa Sudah mulai berpikir nih Otaknya Otaknya dipikir Cari Bisnis Untuk Membangun Perekonomian Indonesia Contohnya itu Youtube Yang pertama Yang kedua Bisa E-commerce Ibu lagi mencoba E-commerce Susang sekali ya Untuk menembus Startseller itu Dari Sopi Misalnya ya Sopi Dropshipper Misalnya Jualan Jualan Apa Bisnis Dari status Dari Instagram Yang sesuai dengan fashionnya Misalnya jualan apa tadi Mapala Dan lain-lain itu Dipersilakan Sudah ya Mungkin kita pembelaan ketua kelas dulu Agar nanti memudahkan Selama perjalanan perkulihan 16 kali pertemuan Tadi ya Terima kasih Mohd Naufal Dedikasinya Selama 3 semester ya Menjadi ketua kelas Biar Refresh Mungkin Ibu harapkan Yang aktif Di kampus Karena kan Karena ini online Karena kenapa Yang aktif di kampus Agar kan Ibu stand by Ini ya Di kampus Karena Ibu Sebagai Distruktural juga Selain dosen Biar Ibu bisa Komunikasi Karena ada Kendala-kendala Di Teman-temannya Bisa Ibu panggil Di kampus ini Ke kampus Coba disini Anak BEM siapa ya Vicky ya Vicky Vicky Erla Erla Dia bidang SDM Semua Semua daya manusia Dan pendidikan Lebih cocok Oh ya Erla Erla Uni Nizar BEM ya Iya bu Tapi Vicky juga Iya bu BEM juga bu Vicky apa Di BEM itu Kebetannya apa Vicky Saya emang cuma Bantu-bantu bu Apa Erla Nggak percaya Kalau Vicky Sekre Ini bu Sekre Intubator Oh KM Oh KM Yaudah Erla aja ya Erla ya Erla kan SDM Ya Oke Tapi Cowok kali aja Mau bu Atau nggak yang lain Nggak apa-apa Kan maksudnya Malah Kalau laki-laki Mungkin canggung Nanti kan ketemu Ibu Ke ruangan Ibu Ya Saya ketua Di sini aja ya bu Kenapa Saya di sini aja Jangan ketua kelas Nggak Hanya untuk Koordinasi saja sih Khusus mata kuliah Perekonomian Indonesia Ibu pilih Nanti mata kuliah lain Silahkan Pilih temannya Yang lain Khusus mata kuliah Perekonomian Indonesia Ibu Minta koordinator lah Bukan ketua kelas ya Namanya ya Koordinatornya Erla Yunizar Kenapa Misalnya nanti Ketika UTS UAS Ada kendala Erla di kampus Bisa langsung ke Kampus Kan ruangan ibu Dekat BEM nih Itu ya Erla ya Ya baik bu Ya Terima kasih Erla Yunizar Yang sudah berkenan Jadi koordinator ya Bukan ketua kelas Koordinator Mata kuliah Perekonomian Indonesia Oke Ibu akan share Di sini Para mahasiswa Mata kuliah Perekonomian Indonesia Kita belum mulai materi ya Ini hanya BAP-nya Berita acara Perkuliahan Jadi mata kuliah Perekonomian Indonesia Ini adalah Bobotnya dua SKS Dengan mata Dosen pengampu ibu Nanda Hidayati Di sini Mata kuliahnya Yaitu yang pertama Nanti Tugasnya Tugasnya Ibu minta Bikin kelompok ya Nanti Dikoordinati oleh Erla Jadi Masing-masing kelompok Membuat Presentasi Tapi bukan Berbentuk PowerPoint ya Nanti ibu akan Ajarkan Ibu akan Tutorialkan Bagaimana Membuat Makalah yang Baik Dari jurnal Internasional Kenapa Nanti bisa Berfungsi Untuk KKL Skripsi Ibu Membimbing KKL KKL Sekalian Itu Pada Nggak Bisa Nyari Kajian Teori Nyarinya Dari Google Search di Google Jawabannya Itu bukan Begitu Nyari Kajian Teori Nanti Ibu Ajarkan Jadi nanti Kelompok Satu Membuat Makala Nanti Ibu Ajarkan Cara Membuat Makalanya Materinya Lingkup Dan Karakteristik Perekonomian Indonesia Mulai Minggu Depan Nanti Kelompok Satu Presentasi Setelah Kelompok Satu Kelompok Dua Bertanya Kelompok Satu Nanti Ibu Langsung Materi Jadi ada Materi Ibu Juga Yang Kedua Pertemuan Ketiga Berarti Materinya Perekonomian Indonesia Periode Kolonial Sejarah Perekonomian Indonesia Yang Ketiga Sejarah Perekonomian Indonesia Ini Masih Sama Sejarah Perekonomian Indonesia Ini Satu Saja Sejarah Perekonomian Indonesia Nanti Kelompok Yang Lain Sistem Ekonomi Indonesia Selanjutnya Pelaku Dan Peran Dalam Perekonomian Indonesia Selanjutnya Itu Transformasi Struktural Nah Ini Yang Paling Berat Ya Materinya Analisa Kebijakan Transformasi Struktural Lalu Nanti Ujian Tengah Semester Nah Nanti Materi Ujian Tengah Semester Itu Dari Tujuh Materi Yang Ini Jadi Ada Kelompok Kelompoknya Itu Ada Bentar Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Ditambah Ini ya Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga belas Jadi ada tiga belas Kelompok ya Erla ya Nanti dibagi Sama Erla Boleh di grup Langsung aja di grup Perekonomian Indonesia ya Biar Ibu lihat nanti mahasiswanya ada Tiga belas Kelompok Nanti setelah Nanti gak ada tugas-tugas lagi Jadi tugasnya itu hanya satu Sampai UTS Sampai UAS Yaitu membuat Mekalah Dari jurnal Internasional Nanti Ibu ajarkan ya Gak usah Takut dulu Dan Dipresentasikan Bobot nilai tugas Presentasinya adalah Tiga puluh Lima Persen Jadi mohon dimanfaatkan Penilaiannya adalah Paper Lalu nanti Ibu akan Uji turnitin ya Uji turnitin itu Bagaimana mahasiswa itu Menulis kata-kata sendiri Karena makalah tuh Mahasiswa tuh gampangnya ngopas gitu ya Dari ini dikopas Gak pakai kata-kata sendiri Ini fungsinya nanti buat skripsi Dari semester keempat sudah belajar Lalu Presentasi Ya Itu nilainya nanti Tidak diberbentuk Warpoint Tapi berbentuk Warpoint Lalu nanti materinya Ada pendapatan nasional Kebijakan fiskal Kebijakan moneter Neraca pembayaran luar negeri Indonesia Perekonomian Indonesia dalam Era globalisasi Dan daya saing global Jadi nanti Erla Ibu minta bantuannya 13 Kelompok Di sini nanti Tergantung jumlah mahasiswa Misalnya kalau ada 30 Berarti ada yang Satu kelompok Dua atau tiga orang Seperti itu Sebelum ibu Jelaskan lebih lanjut Sampai sini Ada yang ditanyakan Sudah jelas ya Ini ada D5 ya Ini D5 D5 sama saja materinya Sudah jelas ya Oke Sampai sini ya Ini ditanyakan Erla Khususnya Enggak bu Sudah ya Cukup ya Ada 13 kelompok Materinya Tentang itu Nanti dibagi Di Grup Oleh Erla 13 terserah Mau nulis-nulis Atau Disesuaikan Nah Bagaimana cara Format Mencari Materinya Oke Ibu Tampilkan ya Misalnya Contoh Ibu mengambil Contoh materi Pertama nih Materi Lingkup Dan karakteristik Perekonomian Indonesia Caranya Sebentar Lingkup Dan perekonomian Indonesia Caranya Silahkan Dilihat Para mahasiswa Mencari Teori Dari Di Translate dulu ya Google Translate Nah Di Translate ini Diterjemahkan Tadi apa Judulnya Ruang Lingkup Dan Karakteristik Perekonomian Indonesia Seperti ini kan ya Google Translate Oke Setelah itu Sampai sini Paham ya Paham bu Paham ya Paham-paham saja Kalau gak paham Langsung Bicara saja Yang bahasa Inggrisnya ini Di copy Copy ya Bahasa Inggrisnya nih Kan ini Bahasa Indonesia nih Ruang Lingkup Dan Karakteristik Perekonomian Indonesia Di copy Ya Ini nanti bisa Ini ibu Ajarkan ini Para mahasiswa Nanti ketika Nyusun KKL Skrips itu gak kaget Oh Bikin teori itu kayak gini ya Ibu aja kaget ya Ketika ibu jadi Bimbingan KKL Semester berapa ya Semester 7 8 Ternyata mahasiswa IPJ itu Belum bisa Sebagian Kajian teori ya Melanjarnya dari Google Nah setelah ini Di copy nih Masuk ke Bisa dicatat ya Atau langsung Di screenshot Google Schooler Google Schooler nih Silahkan Bisa pakai handphone juga Gak harus di notebook Google Schooler Pakai handphone bisa Nah Jadi mahasiswa S1 Nyaringnya Jangan di Google Tapi Google Cendekia Jadi kita punya Situs Itu Khusus Akademisi Itu namanya Google Cendekia Setelah itu Sampai sini Sudah paham 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 Ya Ya Kalau di Paste Pes Ini Yang tadi Bahasa Inggrisnya Tadi mana ya Nah ini Coba Copy Copy Dipes Nah Dicari Nah disini kan ada nih ya Bahasa Inggrisnya Sampai sini Paham Paham Bu Paham ya Nanti sesuai dengan Materinya Masing-masing Oh iya Tambahan Karena disini kan Jurnalnya Tahunnya Ada yang 2005 Ada yang 2.900 Itu ya Ditambahkan Mohon maaf Disini Yang up to date ya Ibu paling senang tuh Up to date Up to date Ditambahkan 2022 Oke Sampai sini Sudah paham Setelah itu Para mahasiswa Cari Jurnalnya Disini Disini Karena Internasional Ada yang Gratis Ada yang Berbayar Cari yang Gratisan Saja Cari yang Gratisan Caranya gimana Bu Ini bisa Menggunakan Handphone Bisa menggunakan Notebook Atau laptop Jadi bisa Carinya di Handphone Dan ini gak harus Dikerjakan sekarang ya Kan ini tugas ya Ini ibu hanya Mencontohkan saja Di screenshot Di catat Caranya Caranya Para mahasiswa Disini kan ada Kata kuncinya Jadi gak usah Merti bahasa Inggris ya Nah Ini kan ada Scoop and Characteristic Of the Indonesian Economy 2022 Nah cari yang Kata kuncinya itu Agami Depresini nih Jurnalnya Nah kalau ini kan Cuma karakteristiknya Doang nih Ini yang biru Dipol Nah jadi gak usah Jangan yang ini Kalau ini kan Indonesianya aja Ini dipol Nah ini kan yang Agak Kena itu yang ini nih Nature of scope Scoopnya hampir Saku sama Economicnya Ada economicnya Nah coba kita pilih Apakah ini gratis Atau berbayar Ini ibu Ajarkan hanya Sekali ya Karena tugasnya Hanya satu Hanya mencari ini Dipresentasikan Sampai UAS Jadi tidak akan Ibu ajarkan lagi Mahasiswa Mohon Diperhatikan Dan dengan harapan Ibu harapkan Mahasiswa nanti Studi lanjut Dari S1 S2 S3 Karena setiap hari S3 itu ibu kerjaannya Kayak gini Nyari jurnal internasional Nah Setelah misalnya Buka seperti ini Kita lihat Ternyata disini Adalah jurnal Berbayar Kenapa bisa berbayar Taunya dari mana Mau berbayar Disini Ada e-book Ada euro Ini kan ada Ada 117 euro ini Harganya Berarti Ini tidak bisa Di download Kita Back Kita cari yang Gratis Nah Kita cari lagi Disini Mungkin Yang Agak mirip Oh ternyata Ini Karakteristik Tapi di dalamnya Ada skuk Ini kata kuncinya Di bolt hitam Disini ada Ekonomi Disini ada Indonesia Coba kita Download Yang ini Bisa Download Disini Bisa juga Langsung PDF Kita coba ya Nah ini Ternyata Bisa Oke Disini Ini jurnal Internasional Ya Bu Saya gak ngerti Bahasa Inggris Bu Aduh Mata kuliah ini Berat banget Ya Misalnya kayak gitu Tenang Gak harus Pinter Bahasa Inggris Ibu Ajarkan Setelah sudah Dapat Seperti ini Silahkan Mahasiswa Di save dulu Ini tampil ya Tampil gak ke mahasiswa On the transformation Asia Tampil Bu Tampil Bu Tampil Bu Tampil Bu Sudah paham belum Paham Alhamdulillah Bu Paham Bu Ya Setelah ini Silahkan di save Boleh di handphone Boleh di notebook Silahkan Di save Nih ibu misalnya Save Ini gak kelihatan mungkin ya Tampilannya Nanti dulu ibu save dulu Save Jurnal Ibu punya kumpulan jurnal Jurnal Internasional Perekonomian Indonesia Jurnal Internasional Nanti ada ekonomi Kalau ekonomi internasional Sudah Ada belum disini Mata kuliahnya Semasa 4 Belum Belum ya Belum Bu Iya Padahal Ekonomi syari Abu Oh Ekonomi syari Nanti ada juga Perekonomian Internasional Ada Ada Nah Jika misalnya Sudah di save Misalnya ibu sudah save Kita buka lagi Di handphone Kata kuncinya disini Terjemah Terjemah Halaman PDF Nah Sampai sini Paham? Paham Ya Walaupun ini agak berat Tapi hanya satu Ini bobotnya 35% ya Hanya satu Jadi UTS UAS Tidak ada tugas-tugas lagi Jadi tugasnya itu Sampai UTS UAS ini Buat makalah Lalu dipresentasikan Nanti gantian perkelompok Presentasi Tapi yang jago Bahasa Inggris Boleh nanti Menggunakan Pake Bahasa Inggris ya Tapi gak harus Gak wajib Tapi kalau Enggak pun Gak apa-apa Tapi kalau Bisa Bahasa Inggris Conversation Bahasa Inggris Perkatan Bahasa Inggris Itu pointer sendiri Hebat Gak apa-apa Silahkan Nah Dipilih Yang ini Sini Jadi gak harus Pinter Bahasa Inggris ya Sekarang jaman teknologi Nah Disini klik Yang mulai sekarang Nah Disini ternyata Di Google ini Ada Google Pilih dokumen Jangan lupa Tadi save-nya Dimana Ibu akan Memilih dokumen Yang ibu Tadi Letakkan Jurnal Tadi Kumpulan Jurnal-jurnal Internasional Perekonomian Indonesia Nah disini Lalu klik Terjemahkan Jadi misalnya Jadi misalnya mahasiswa Jaringannya Saya gak kuat Ya sekali aja Kan ke warnet Misalnya kalau jaringannya Gak cukup Ini kan karena tugasnya Hanya sekali saja Mata kuliah perekonomian Indonesia Sekali-sekali ke warnet Download aja Udah selesai Nanti tinggal jadiin makalah Di download terjemahan Ya ibu stop dulu Ibu akan tampilkan Hasil Yang sudah Diterjemahkan Ini cara gampangnya ya Membuat tugas ibu Nah Nah ini jadi Bahasa Indonesia Ternyata Tadi bahasa Inggris Nanti cari Jurnal-jurnal yang benar-benar Berkaitan Kalau tadi kan bahasa Inggris Kita gak terlalu pahami Ini artinya ternyata Tentang mekanisme Transmisi Karakteristik Kurva Hasil Asia Pasifik Nanti disesuaikan dengan materi Pembagian kelompok Nah ini Ada Para mekanisme Transmisi Dari karakteristik Kurva Hasil Asia Pasifik Disini ada Studi Mengkaji Mekanisme Nah ini pokoknya banyak nih Oke Apakah ini benar Sesuai dengan Jurnal Karakteristik Internasional Kita lihat Dibaca ya Nah Misalnya bu Ini kok gak Gak nyambung ya bu ya Jurnalnya Misalnya ini kan sudah di Bahasa Indonesia ini ya Oleh mahasiswa Nah kalau misalnya Kurang serat Sama jurnal ini Cari Yang lain Pakai cara yang sama Nah ini kan ternyata Translitnya itu Gampang atau mudah Cara men-translit ini Bahasa Inggris Jadi bahasa Indonesia Halo Gampang bu Gampang bu Gampang bu Gampang ya Bapak mahasiswa Udah tau caranya Kayak gini Udah tau bu Udah bu Oh udah tau ya Iya bu Baru tadi Oh baru tadi Tapi sebelum ibu Dosen Sebelum ibu Udah ngajarin ini Belum Belum bu Belum bu Makanya baru Baru tau tadi Oh baru tau tadi Gampang gak tau Nanti kalau ditanya Nyari jurnal Internasional Gampang atau Gampang Gampang atau mudah Gampang mudah Gampang bu Gampang ya Tadi udah deg-degan ya Nyari jurnal Internasional gimana Gitu ya Nah Kalau misalnya Masih belum cocok Dicari Boleh mahasiswa cari lagi Cari pokoknya Sampai Cocok Nah ini kita copy lagi Karena tadi kurang serep Nah ini bulangi Ini ya Misalnya tadi kurang serep nih Yang lain aja Ah gitu ya Oke Misalnya yang Ini Misalnya Jangan lupa ya 2022 Yang terbaru Karena kalau kajian teori itu Kalau bisa 10 Terakhir Nah misalnya ini nih Yang ada ini Yang kita coba Yang ini Nyambung gak ya Nah ini kan bahasa Inggris ya Bingung kan Kita save dulu Jurnal Internasional Caranya masih sama Nah Tadi yang terjemahan ya Tadi ya Google terjemahan ini ya Terjemahan halaman PDF Ini ketampil ya Mulai sekarang Kelihatan Kelihatan Bu Kelihatan Bu Nah Belajahi komputer Kita lihat Jurnal Internasional Misalnya Saya mau Dua deh Dua Dua Artikel Jurnal Internasional Jadi yang tadi Kayaknya kurang deh Gitu ya Kita download Ibu stop dulu Ibu perlihatkan ya Hasil downloadan tadi Ini disimpan selalu ya Materinya Akan berfungsi Ketika mahasiswa Studi lanjut S2, S3 Karena kalau Udah S2, S3 Kerjaannya tiap hari Gini ya Apalagi S3 ya Nyarinya tugasnya Jurnal Internasional Nah ini Walaupun gak harus sama ya Judulnya Harus ruang lingkup Dan karakteristik Perekonom Indonesia Tidak Istinya adalah Substansinya Dalamnya Nah disini Ada ringkasan Oke Misalnya kita ambil Dua jurnal Yang ini Sama yang Tadi Ya Nah Cara mengerjakan tugasnya Kan sudah ada Dua jurnal ya Supaya mudah Dan cepat Para mahasiswa Ini Ada aplikasi Misalnya disini Buajarkan PDF Ke word Sini Paham Kelihatan Converter PDF Ke word Kelihatan Bu Kelihatan ya Lalu Yang PDF PDF tadi Diubah Boleh pilih ini Boleh pilih yang mana saja Yang mahasiswa suka Tapi ibu paling suka Ini Yang Yang ini I love I love pdf.com Ibu paling senang Ini gratisan ya Ibu mengambil Yang ini I love PDF.com Lalu pilih file Tadi Yang sudah Di Indonesia Nah ini Yang sudah Di Indonesia Lalu Langsung Klik Konversi Ke word Nah ini Jadi gampang Nanti tinggal Kopas Tinggal Dirubah Kata-katanya Sedikit Lalu Unduh Nah sudah Ada satu Jurnal Tadi kan Karena ada Dua jurnal Pilih Lagi Jurnal Yang satunya Sama ya Lalu Di konversi Ke word Nah ini Kalau misalnya Bu Jaringannya kurang Ya ke internet Aja ya Sekali-sekali Ke warnet Karena ini Tugasnya hanya Satu saja Sampai Was Nah Tampilannya Seperti apa Jadi Tampilannya Menjadi Word Ibu akan Tampilkan 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 Mana tadi Turnalnya Sebentar Tidak 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 Moleh Ijin Share Nah ini Jadi tadinya PDF Jadi word Seperti ini Sampai Sampai sini Ada yang ditanyakan Ini dari Oxford ya Universitas Luar negeri Artikel ini Sampai sini Ada yang ditanyakan Gue mau nanya Ya boleh Kalau misalkan Jurnalnya Gak ada yang gratisan Gimana Gue kalau jurnalnya Gak ada yang gratisan Tahun 2022 Itu mungkin Boleh yang tahun 2021 Itu mungkin Misalnya Gue ternyata gak ada Gue yang gratisan Tahun 2022 Ada yang 2021 Boleh Gak apa 2020 Boleh Pokoknya Jurnal Minimal Lima tahun Terakhir Berarti 2007 ya Minimal Ya harus Tapi kalau bagus 2022 itu Yang paling bagus Tapi kalau misalnya 2007 Yang itu Gak ada Gak ada Gak bisa di download Gak apa-apa Tapi jangan sampai Tahun 1997 Jangan ya Nanti gak up to date Ilminya Sampai sini Ada yang ditanyakan Jadi word kan Sampai sini Ada yang ditanyakan Sudah Sudah paham Paham ya Paham Bu Cara mencari Coba Sebelum Ibu lanjut Bikin makalanya Seperti apa Ibu tanya Coba Cara mencari Jurnal Internasional Paham Paham Bu Paham ya Cara menerjemahkan Jurnal Internasional Sudah Mengerti Sudah bisa Bisa Bu Bisa Bu Bisa Bu Cara Mengubah PDF Ke word Sudah bisa Sudah Bu Ibu lanjutkan Sekarang Cara membuat Makalahnya Sebentar Ibu buka word Jadi buat makalahnya Tidak di powerpoint Ibu yakin Ini Bertahun-tahun Ya Ibu Ngajar Mahasiswa S1 Terutama kelas reguler Itu lebih hebat Kalau bikin powerpointnya Dibandingkan ibu Kreatif-kreatif Sekarang Cara mengerjakan Membuat makalah Seperti ini Ini kan di word ya Harus di word Jadi mahasiswa Tidak berbentuk Powerpoint Nanti presentasinya Tapi menggunakan Word Di sini Silakan Para mahasiswa Ubah Layoutnya Nanti Di Warnet Atau Boleh pinjam temennya Boleh di kampus Yang di PEM Itu kan ada di bawah Layoutnya Dirubah Size-nya Ini kelihatan Kampilan mur Terlihat Bu Terlihat ya Kelihatan Bu Kelihatan ya Size-nya Dirubah Ke A5 Sampai sini Paham Silakan ditulis Dicatat Jangan sampai lupa Ini juga Diulangi Layout Kan tadi Pertama layout ya Klik layout Kan ini ada home Ada file Ini file Ada insert Ada design Ada layout Dicatat ya Buka catatannya Atau di handphone Boleh catatnya di handphone Klik Size Pilih ukurannya A5 Sudah Sampai sini Sudah paham Sudah Bu Sudah ya Oke Lalu Di sini Misalnya Bab Satu Atau kelompok satu Tadi Tentang Ruang lingkup Dan karakteristik Dan karakteristik Perekonomian Indonesia Size-nya Biar seragam semuanya Diklik ini Pilih Times New Roman Ya Pilih Times New Roman Size-nya Di sini Adalah Sebelah Saja Ditulis ya Dicatat ya Ini tugas Sampai uas Jadi tugasnya Satu Kok ini 35% Buatnya Times New Roman Angkanya Sebelas Spasinya Satu Ini Satu Koma Lima Belas Dan dipastikan Di spasi ini Di line Spacenya Harus Nol ya Jangan Delapan Ini kan ada After Delapan Nol Nah Biar seragam Semua Diulangi ya Ini Pilih tulisannya Times New Roman Dicatat Ini tugas Kelompok ya Times New Roman Lalu Ukuran Angkanya Sebelas Setelah Itu Spasinya Satu Koma Satu Lima Dan Dipastikan Di sini Di line Spacingnya Before Nol After Nol Tadi Jadi Delapan Sampai Sini Sudah Paham 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 ya Oke Dilanjut Kalau sudah Lalu Ditulis Di sini Misalnya Disusun Siapa Misalnya Namanya Erla Misalnya Erla Dan Yuniar Misalnya D5 D5 D20 Dah Ini Saja Jadi Ini Biar Sama Semua Jadi Nilainya Gampang Kalau Sama Semua Format Sama 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 Paham Paham Bu Oke Lanjut Silakan 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 Mahasiswa Lihat Jurnalnya Dibaca Dulu Kita Baca Dulu Nanti Tinggal Dikopas Ini Kelebihan Kalau Mencari Kajian Teori Di Jurnal Internasional Biasanya Kalau sudah Diteranslate Itu Kena Turnitin Kurang Biasanya Tapi Nanti Kita Buktikan Ibu Lihat Disini Para Mahasiswa Ini Kan Sudah Berbentuk Word Sudah Gampang Kalau Dikopas Dibanding Berbentuk PDF Cari Yang Agak Kaitan Dengan Ruang Lingkup Dan Karakteristik Perekonomian Indonesia Disini Dilihat Dibaca Sama Para Mahasiswa Yang Agak Mirip Dengan Materi Yang Dibutuhkan Ntar Semuanya Pada Berlomba-lomba Kepingin Kelompok Satu Aja Ketahuan Cari Bunanda Disini Misalnya Dibaca Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Indonesia Harus Dibaca Jangan Langsung Dikopas Boleh Kopas Tapi Dibaca Dulu Tapi Ini kan Kopasnya Bukan Langsung Dari Google Ini Referensinya Pertama Para Mahasiswa Setelah Dibaca Cari Yang Berkaitan Dengan Data Data Itu Bagus Sekali Apalagi Nanti Kan Jadi Peneliti Skripsi Biar Nggak Kaget Disini Kan Fenomenanya Masalahnya Adalah Ekonomi Informal Penyedia Teknologi Dari Indonesia Dan Sierra Leona Disini Mahasiswa Cari Yang Data Tadi Ada Data Ibu Sudah Lihat Nah Ini Studi Informal Sierra Data Nah Ini Ini ada Data nih Di Kopas aja Survei Lata Dilakukan Di Indonesia Oleh Tim Dari LSM Nasional Kota Kita Dengan Tim Yomera Dari Organisasi Mitra Tingkat Kota Mereka Kaki Kota Dan Sierra Leona Dari Tim Krederasi Nah Di Indonesia Survei Ini Kan nanti Kalau penelitian Harus Metode Survei Respondent Respondent Deskripsi S1 Itu 2046 Menjawab 94% Didekati Menolak Nah Ini Bisa Dikopas Saja Kata Kata Data Data Ini 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 kan Fenomena Dikopi Saja Saat Dari Sini Berarti Langsung Dikopi Ke Wordnya Ini Mungkin Tampil Wordnya Ibu Kopi Dulu Sebentar Ibu Lagi Proses Kopi Saja Nah Ibu Sub-share Ibu Ketampilan Yang Ibu Sudah Buat Nah Ini Ibu Sudah Kopi Nah Jadi Berbentuk Kitab Pembelajarannya Nggak hanya Teori Ya Karena Ibu Melihat Itu Mahasiswa Itu S1 Banyakan Teori Kita Lebih ke Case Study Tulis Disini Adalah Case Study Sudi Kasus Walaupun Judulnya Ruang Lingkup Dan Karakteristik Perekonomi Indonesia Tapi Mahasiswa Case Study Nah Caranya Ini Ini kan Sudah Dikopas Dari Makalah Yang Tadi Cari Yang Data Dulu Nah Disini Case Tadinya Dikecilin Sesuai Dengan Format Ini 11 Times New Roma Spasinya 1,15 Dan Lainnya 0 Jangan Lupa Ini kan Berantakan Para Mas Soe Ibu Lihat Kaka Kelas Kalian Ya Allah Ini Gak Di Rata Kanan Di Rata Kanan Kiri Seperti Ini Nah Karena Ini Kopas Dari PDF Agak Dibenarin Dikit Maksudnya Ini Dikatasin Jadi Mahasiswa Itu Pengetahuannya Gak Dari Google Gak Dari Buku-buku Nasional Karena Ibu yakin Mahasiswa Gampang Nyari Buku Nasional Tapi Dari Studi Literatur Internasional Jadi Pengetahuan Kita Agak Naik Kelas Walaupun Mahasiswa Masih Belum Paham Ini Maksudnya Apa Nanti Ketika Mahasiswa Terjun Di Bank Kelambagaan Atau Di Perusahaan Multi Internasional Gajinya Gede Gede Nanti Akan Paham Data Data Seperti Ini Mungkin Tidak Penting Sekarang Nanti Ketika Para Mahasiswa Menjadi Peneliti Atau Menjadi Manager Di Suatu Perusahaan Multinasional Ini Sangat Penting Pembelajaran Yang Ibu Berikan Sadarnya Itu Tidak Sekarang Sekarang Mungkin Pusing Sadarnya Nanti Ketika Lalu Subscripsi Berkecimpung Di Perusahaan Internasional Atau Multinasional Nah Ini Contohnya Saja Nanti Buat Seperti Ini Yaitu Minimal Kan tinggal Kopas Aja Minimal 10 Halaman Tinggal Kopas Boleh silahkan Langsung Dikopas Aja Tidak Terserah Mahasiswa Nah Kalau Sudah Sudah Misalnya Membuat 10 Alaman Bersama Temennya Setelah Itu Disini Adalah Project Based Learning Atau Jangan Project Based Learning Soal Saja Bahasanya Setelah Misalnya Para Mahasiswa Sudah Gak Usah 10 Halaman Terlalu Banyak 5 Halaman Minimal 5 Halaman Soalnya Tapi Dari 5 Lebih Bagus Soalnya Misalnya Buat Soal Pilihan Ganda Dari Mana Berapa Soal 5 Soal 5 Soal Pilihan Ganda Contoh Dari Tulisan Yang Para Mahasiswa Buat Satu Namanya Project Based Learning Tapi Terlalu Tinggi Soal Aja Misalnya Soalnya Dari Sini Coba Sampai Sini Meng-copy Ini Sebelum Ibu Ke Soal Sudah Paham Belum Para Mahasiswa Sudah Pusing Belum Pusing Gak Lumayan Bu Iya Sengaja Ibu Supaya Mahasiswa Berpikir Itu Itu Namanya Kuliah Nah Soalnya Kayak Gimana Bu Soalnya Dari Yang Para Mahasiswa Sudah Tulis Caranya Gimana Caranya Bikin Soal Disini Misalnya Tentang Survei Rata-Rata Indonesia Oleh Tim Dari LSM Nasional Misalnya Kita Mengambil Dari Sini Kita Bikin Soal Pilihan Ganda Dari Sini Dimasuk Al Aja Survei Rata-Rata Indonesia Misalnya Kita Bikin Soalnya Ini kan Jawabannya Survei Rata Dilakukan Indonesia Apa Survei Rata Dilakukan Di Indonesia Oleh Misalnya Titik Titik A LSM Nasional Misalnya B LSM Internasional Misalnya Sional C B Misalnya Misalnya Yang Ngarang-ngarang saja Indonesia D Oleh Presiden Misalnya Presiden Internasional Kan ada Presiden Indonesia Jangan Jangan Presiden LSM Nasional Oleh Indonesia Apa ya Oleh PP Bu Apa PP Apa Apa Pemuda Pancasila Ah PP PP itu Pemuda Pancasila Bu Oh iya Boleh Pemuda Pancasila Misalnya Kan itu kan bisa aja Pancasila Misalnya Kan jawabannya Ditulis jawabannya Jawaban Yang benar apa A SM Kata-kata sendiri Terlalu baku ya Pakai kata-kata sendiri Silahkan Terus Yang Soal Dari Case tadi Yang sudah Ditulis Soalnya Lima Soal Seperti ini Contohnya Satu Survei rata Dilakukan Di Indonesia Oleh ALPSM Nasional Jadi Satu Halaman Misalnya Satu Soal Kan ada Lima Halaman Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Halo Enggak ada Bu Sudah ya Oke Cukup Kalau sudah Ini Disimpan Disimpan Sebentar Mungkin Enggak Terlihat Ya Nah Kalau misalnya Mahasiswa Sudah Mengerjakan Dikirim Di email Ibu Dan Di E-learning Tapi kalau di E-learning Ibu belum aktifkan Tapi Sementara Di Apa Di email Dulu Cara Mengirim Emailnya Seperti ini Ya Sebentar Sebentar Ibu buka Gmail Ibu 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 Kepingin Banget Ngajar Malah Ekonomi Internasional Ya Tapi belum Dapet Ini baru Perekonomian Indonesia Nah Ini Ibu Contohkan Disini Nah Ini kan Email Misalnya Mahasiswa Sudah selesai Mau ngirim Email Ke Ibu Ngirimnya Gimana Bu Ngirimnya Formatnya Seperti Ini Misalnya Email Ibu Nanda Ini Nanti Ibu share Nanda Nulis Subjeknya Misalnya D520 Formatnya Perekonomian Indonesia Namanya siapa Nih Misalnya Vicky Dan Erla Misalnya Contoh Maaf ya Ini Lalu disini Ditulis Misalnya Lampirannya Apa nih Dikirimnya Lampirannya Satu Mekalah Mekalah Yang tadi ya S tadi Yang kedua Jurnal Internasional Yang sudah dicari Dikirim juga Ke ibu Jurnal Yang ketiga Jurnal Yang sudah Diterjemahkan Diterjemahkan Jadi kan Mahasiswa Benar-benar Mengambil Dari jurnal Internasional Jadi boleh Kopas Biar Membuktikan Memang Para mahasiswa Mengambil Dari jurnal Itu Silahkan Di Ini ya Attach File Cari Filenya Makalahnya Tadi Makalah Perekonom Indonesia Jurnalnya Dicari Artinya Misalnya Mengambilnya Dari lima jurnal Dikirim sama artinya Nah ini dikirim Sampai Selesai dulu ya Ini kadang Sumpah Mahasiswa Sudah ngirim Sudah ngirim Ini belum selesai Ini dia Belum ngirim Nah ketika sudah selesai Seperti ini Desain Kirim Setelah dikirim Para mahasiswa Jangan lupa Sendnya ini Dilihat Sudah terkirim Nah Lalu Di screenshot Hasil screenshotannya Dikirim Ke Learning Nanti Tapi belum dibuka Karena kalau dikirim Di Learning Takut Kapasitasnya Tidak cukup Kalau di Inal Cukup Oke Ibu Tanyakan lagi Mencari Jurnal Internasional Sudah paham? Paham Bu Paham ya Menerjemahkan Menerjemahkan Jurnal Internasional Sudah paham? Paham Bu Paham ya Membuat PDF ke Word Sudah paham? Paham Bu Paham ya Yang keempat Mengubah Tampilan Word Ke A5 Sudah paham? Paham Bu Yang kelima Membuat Case study Lima halaman Dengan cara Mengkopas Boleh Dari jurnal Internasional Yang sudah di Word Sudah paham? Paham Bu Paham ya Yang keenam Membuat Soal Pilihan ganda Lima soal Dari case study Lima halaman Sudah paham? Paham Bu Sementara Dulu ini Sementara Selesai Ya udah Ya Mohon maaf ya Yang ketujuh Mengirim Jurnal Makalah Jurnal Internasional Makalah Dan jurnal Terjemahan Ke email Ibu Sudah paham? Sudah Bu Terakhir Men-screenshot Hasil yang sudah Disend di email Nanti Tapi belum ya Karena Belum diaktifkan Sama Ibu Learning Ke I Learning Nanti Sudah paham? Sudah paham Oke Erla ya Nanti kalau temennya Yang belum jelas Nanti tolong Dijelaskan Karena Erla ini Aktif di BEM Berarti Sering ke kampus Makanya Ibu Minta bantuan Erla Menjadi koordinator Perekonomi Indonesia Untuk apa? Untuk mahasiswa yang masih belum paham Nanti mungkin bisa dilaksikan oleh Erla Sebagai koordinator Sampai sini Berarti Erla tugasnya Nanti Buatkan saya di grup Diingatkan lagi Membuat Kelompok Seluruh mahasiswa Yaitu 13 Kelompok Nanti gak tahu ya Ini berapa jumlah Mahasiswanya Silahkan saja Nanti dibagi-bagi Namun Dikumpulkan Bu enak dong Bu Nanti yang kelompok 13 Ngumpulinnya Paling akhir Gitu kan ya Suka ada yang Apa Iri-irian gitu ya Kalau Semua Kelompok Dari kelompok 1 Sampai kelompok 13 Pengumpulannya Biar adil ya Yaitu Minggu depan Wajib Dikumpulkan Semuanya Di email Ibu Nanti Learningnya Belum Ibu aktifkan Namun Presentasinya Jadi gak usah bikin Powerpoint lagi ya Presentasinya langsung Dari makalah Word Presentasinya Sesuai Dengan Pertemuan Jadi Kelompok 13 Nanti Pertemuan 13 Jadi gak ada Iri-irian Karena Pengalaman Ibu tuh Kalau ngajar tuh Gak mau Kelompok 1 Takut Bikin case Studinya Duluan Jadi Semuanya wajib Mengerjakan Dan dikumpulkan Minggu depan Minggu depan aja Pas perkulian Hari Hari Senin ya Semua kelompok Tapi Presentasinya Sesuai dengan Urutan Kelompok Gimana Gimana Paham Bisa ya Misalnya Bisa Ibu Kalau Dua minggu lagi Gak bisa Bu Pengumpulan Dua minggu lagi Ya Boleh deh Takut deh Tapi kalau Kelompok 1 Siap ya Ibu sudah contohkan ya Kalau kelompok 1 Khusus Kelompok 1 Minggu depan Presentasi Karena Ibu sudah contohkan ya Tentang ruang lingkup Dan karakteristik Perekonomi Indonesia Untuk kelompok 1 Sampai 13 Maksimal Pengumpulan Berarti Dua minggu lagi Tanggal Pokoknya Sebelum Romadun ya Kalau udah Romadun tuh Ngerjuin tugas tuh Suka males Ibu tahu banget Jadi Ketika Romadun tuh Gak ada tugas Tinggal presentasi Presentasi aja Jadi maksimal Pengumpulan Tanggal 28 28 Maret Minggu depan Nanti kan Tadi ibu sudah Contohkan Kelompok 1 Yang ngumpulin Kelompok 2 Sampai Kelompok 13 Maksimal Tanggal 28 Kenapa? Agar nanti Mahasiswa udah gak ada tugas lagi Khusus Matak kuliah Perekonomi Indonesia Tugas Nanti kan ada tugas-tugas lain Dari matak Dosen yang lain kan Tapi kalau Khusus Perekonomi Indonesia Gak ada tugas lagi Tugasnya hanya ini Dan Bobot penilaian Tugas kelompok Itu 35% Kehadiran 10% UTS Itu 20% UAS Itu 35% Jadi kalau di total 100% 10% Kehadiran 20% UTS 35% Tugas 35% UAS Sampai sini Ada yang ditanyakan Udah Erla Sudah paham? Ya Sudah Oke Karena waktunya sudah jam 10.15 Silahkan buka A-learning Ibu akan nilai Sekarang juga ya Ada soal 5 Soal pilihan ganda Silahkan dikerjakan Dalam waktu 5 menit ya Silahkan dikerjakan Nanti langsung Ibu tampilkan Jam 10.20 Ibu tampilkan Di ruang Zoom meeting Silahkan dikerjakan 5 soal Be a-learning Pilihan ganda Ini menjadi Tugas individu ya Kalau Tadi kan tugas kelompok Jadi tugas individu itu Biasanya Ibu Bikin soal Pilihan ganda Nanti mahasiswa Ngerjain Pilihan ganda Silahkan dikerjakan Sampai waktunya 10.20 Sudah muncul belum di-learning Nadila Di e-learning Sudah muncul Julio Fernando Sudah Bu Sudah Bu Ini saya Lagi Silahkan Disini sudah Siti Halimatun Nurodia Sudah selesai Yang lain 3 menit lagi Biar ada Waktu Istirahat 10 menit Langsung muncul Nilainya ya Julio Fernando Juga sudah muncul Baru dua orang Duita Aulia Azahra Juga sudah Muncul Feru Umah Juga sudah Muncul Arsh Asari Shawaluddin Sudah muncul Julio Fernando Muncul nilainya Di Julio Fernando Kenapa Bu Kenapa Bu Muncul gak Hasil penilaian Ini Bentar Bu Langsung ada Nilainya itu Ada Bu Ada ya Ada ya Ada ya Jadi Penilaian Ibu Objektif ya Jadi mahasiswa Yang rajin Kuliah itu Nilainya Langsung Dinilai Sama Ibu Disini sudah Ada Siti Halimatu Nurodia Julio Fernando Duita Aulia Azahra Khairu Umah Arshi Asari Faisal Basri Nina Nurmawati Tasha Muhammad Iqbal Yunita Tri Hayu E-learning Saya Enggak Kebuka Jaringan Saya Jelek Di Off Aja Enggak Apa-apa Atau Live Dulu Ngerjain Dulu Enggak Apa-apa Jaringannya Ya Iya Enggak Jadi Biasanya Kalau di Handphone Dia Enggak Terlalu Ngedot Besar Kak Live Dulu Di Zoom Meeting Nanti Nanti Udah Coba Di Handphone Enggak Ini Kalau Zoom Meeting Pak Apa Laptop Oh Coba Di Laptop Di Laptop Bisa Pak Learning Enggak Bu Tadi Aja Presensi Minta 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 Tolong Si Tasha Coba Di Ini Kali Di Live Dulu Dari Zoom Laptopnya Laptopnya Di Live Dulu Boleh Nadila Namoda Lalu Nanti Ngisi Karena Kalau Zoom Itu Lebih Berat Dibandingkan E-learning Kalau E-learning Itu Enggak Kuota Terlalu Banyak Live Dulu Enggak Iya Live Dulu Aja Nanti Tasha Ngasih info Ke Nadila Boleh Live Dulu Nadila Namoda Karena Kalau Zoom Itu Mau makan Kota Banyak Nanti Tasha Kasih Tahu Nadila Namoda Karena Ini Quiz Ini Akan Berakhir Setengah Sebelas Ibu Akan Tutup Jadi Enggak Bisa Entar Entar Karena Cuma 5 Soal Ini Sudah Ada 18 Yang Mengerjakan Ibu Tampil Ya Ibu Tampilkan Di sini Biar Oh saya Udah Ada Gitu Ya Nah ini Ini Sudah Ada Ada Siti Halimatu Nurodia Julio Fernando Wita Aulia Azhara Kairu Umah Arsi Asari Sawaluddin Faisal Basri Nina Nurmawati Tasya Muhammad Iqbal Yunita Tri Rahayu Mvki Muhammad Aditya Pratama Muhammad Rufik Asep Gumelar Daniel Ariston Sirait Muhammad Naufal Al Apa Muhammad Al Hawas Khalda Nur Mufida Elvira Nabila Sama Agus Yang lain Masih ditunggu Oke Karena Sudah Jam 10.22 Yang namanya Sudah Ada Di Sini Mungkin Ibu Akhiri Perkuliahan Kali Ini Nanti Sekalian Mau Kuliah Lagi Persilakan Kuliah Lagi Boleh Istirahat 8 Menit Untuk Mempersiapkan Perkuliahan Oke Ibu Ya ada yang ditanyakan Ibu maaf Nadila Tentang Bisa Bu Oh iya Nanti dibantu Sama Tasha Ya Gap Oke ibu Terima kasih Ya Oke Mohon maaf Ini Ibu ada Desen Ibu Oke Mungkin Silahkan Beristirahat Yang namanya Sudah Ada Di Sini Boleh Keluar Dari Zoom Meeting Kita Akhiri Perkuliahan Hari Ini Dengan Kecanggala Terima kasih Alhamdulillah 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 Sekian dari Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada 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 Nama disini Bisa Live Ini sudah ada 26 Bu kok Erla Nggak ada Bu Erla Erla udah ngisi Belum Erla Udah Bu Udah ada nilainya Erla 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 belum ada Ya Bentar Erla belum ada Disini ya Iya Bu Udah ada nilainya Erla Udah Bu Coba sebentar ya Ibu Mungkin ini Kebanyakan Buka Ibu Buka lagi Sebentar Selesai Nah Ini Itu Nadi Nadila udah bisa Nadila Koreksi Erla 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 belum muncul Erla Erla Nama kepanjangannya Apa Erla Erla Unizer NH Erla Unizer Oh Erla Ulang apa Kelas D5 20 Bukan Iya Kelas D5 20 Bu Disini Ada nggak Namanya Coba Nelainya Berapa Erla 100 Ini Nadila Udah Ada Nadila Merlin Namuda Coba Erla Isi lagi Bisa nggak Oke Bu Coba Isi lagi Bisa nggak Pokoknya Belum Disubmit Coba Nadila Not Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.